Arjun, tank tempur utama India yang dianggap produk gagal Hai, halo kak, jumpa lagi dengan channel Sapi Betina Arjun merupakan tank tempur utama generasi ketiga yang dikembangkan oleh Defense Research and Development Organization India Proyek pengembangannya ini sebenarnya telah dimulai pada tahun 1970-an Di tahun 1974, pemerintah India setuju untuk membiayai proyek Arjun dengan kucuran dana sebesar 2,2 juta USD Namun pembengkakan biaya yang terjadi di tahun 1995 dengan biaya 41,8 juta USD akibat perubahan persyaratan dan inflasi Hasil akhir dari Arjun MK1 ternyata tak membuat pemerintah India puas lalu ditingkatkan lagi menjadi Arjun MK2 Konflik yang melanda India memaksa negaranya terpaksa memesan T-90 dari Rusia kak Beruntungnya saat adu kekuatan dengan T-90S, ternyata Arjun mendapatkan hasil yang cukup memuaskan India pun kembali fokus untuk memesan 124 unit Arjun MK1 dan 124 unit MK2 Namun banyak pengamat militer menilai nikah jika Arjun sebenarnya merupakan tank tempur dengan label produk gagal Alasannya, bobot Arjun MK1 yakni 61 ton dan MK2 68 ton membuat tank tersebut susah melewati jembatan Punjab ataupun Medan Himalaya jika bertempur dengan militer Cina Dalam latihan tembak, Arjun tak memiliki awak untuk loader kak sehingga hasil latihan tembakannya tak terlalu memuaskan Sebanyak 55% suku cadang Arjun berasal dari luar negeri sehingga biaya pemeliharaannya pun jadi lebih mahal Karena suku cadangnya masih ekspor, tank Arjun MK2 dibanderol seharga 8,2 juta USD per unitnya Harga tersebut hampir sama dengan K2 Black Panther buatan Korea Selatan atau setara dengan 2 unit T-90 Bisma dengan kemampuan yang kurang lebih sama Namun terlepas dari semua masalah tersebut, Arjun MK2 terus melalui peningkatan walaupun memakan biaya yang besar kak Disebutkan nih jika Arjun MK2 memiliki total 93 peningkatan termasuk 13 peningkatan besar Varian itu memiliki kemampuan menembak lebih akurat hingga jarak 2 km Lambung dan turet Arjun juga dimodifikasi dengan berat menjadi 55 ton Perusahaan Elbit Israel membantu meningkatkan daya tembak dan kemampuan bertahan dalam medan perang Meriamnya 130 mm dipasangkan pada stasis tank Arjun MK2 Dalam sebuah wawancara pada Januari 2020, pejabat militer India menyebutkan jika tank Arjun MK2 telah memenuhi persyaratan operasional kak Nah, belajar dari Arjun, bila sebuah negara ingin membangun tank tempur utama Maka industri militer dalam negeri haruslah siap terlebih dahulu Butuh waktu yang lama loh kak, antara 10 hingga 15 tahun untuk membangun industri tank tempur utama Ditambahkan juga 15 hingga 20 tahun untuk proses pengembangannya hingga mencapai sempurna Yang pastinya, membangun tank tempur utama tidaklah mudah ya Yang pastinya, membangun tank tempur utama Terima kasih telah menonton!